Potensial listrik Potensial listrik dapat didefinisikan sebagai Kemampuan untuk memindahkan muatan positif sebesar satu-satuan Dari tempat tak terhingga ke suatu titik tertentu V jika dirumuskan sama dengan K dikalikan dengan Ki dibagi dengan R V adalah potensial listrik satuannya volt Kemudian Ki Adakah bisa tuliskan Ki besar maupun Ki kecil ini sama saja Artinya adalah muatan listrik satuannya kolom Kemudian K adalah tetapan Yaitu 9 x 10 pangkat 9 Nm2 per kolom kwadrat Kemudian R R ini adalah jarak antara muatan ke titik Satuannya adalah meter Ada pula V ini bisa dicari menggunakan persamaan EP dibagi dengan Ki Namun disini EP atau energi potensial Joule Baru akan saya jelaskan setelah materi potensial listrik Kita ke contoh soal dulu ya Contoh soal ke-6 dari SBM PTN tahun 2017 3 buah muatan Ki 1, Ki 2, dan Ki 3 disusun membentuk konfigurasi seperti pada gambar Medan listrik E di titik P sama dengan 0 sebab potensial listrik V di titik P tidak 0 Jadi medan listrik dan potensial listrik ini keduanya memiliki perbedaan Yaitu kalau medan listrik ini merupakan besaran vektor Di mana besaran vektor dia mempunyai nilai Selain mempunyai nilai juga mempunyai arah Jadi disini untuk mencari medan kita harus tentukan arahnya dulu Kemudian nanti kalau ada negatif muatannya Itu tidak dihitung Tidak dihitung Kemudian untuk potensial listrik Ini termasuk ke dalam besaran skalar Ada deh Tinggal jumlahkan aja nanti Tidak perlu menentukan arah Karena besaran skalar ini hanya Mempunyai nilai saja Dan negatif positif Tanda di depan muatan Ini dihitung Oke kita hitung dulu Medan listriknya di titik P Dia berada di dekat K2 K2 muatannya positif Berarti nanti E2 nya menjauh Kemudian K3 juga positif Berarti E3 nya menjauh Setelah ini Kita tentukan sudutnya Karena ini sama sisi ya R semua Maka disini sudutnya adalah 60 derajat Kemudian disini di titik P Ini juga pasti R semua ya Oke Berarti nanti disini sudutnya 60 derajat Karena bertolak berakang Berarti disini 60 derajat K2 dan K3 nilainya sama-sama K Jaraknya juga sama-sama R Berarti Berarti ini kita anggap sama ya Karena adik-adik bisa lihat Ini garisnya Sejajar dengan garis ini Pasti Kalau sejajar disini juga R ya Kemudian yang R disini Garis ini Dengan yang sebelah sini juga sejajar Pasti disini R Saya lanjutkan Karena K2 sama dengan K3 Jaraknya juga sama Pasti E2 ini akan sama dengan E3 Yaitu Kaki dibagi dengan R kuadrat Setelah itu Kita cari resultan gaya Antara 2 dan 3 ini Sebut saja E2 3 Gunakan Persamaan vektor Yaitu E23 Sama dengan akar Akar E2 kuadrat Ditambah dengan E 3 kuadrat Ditambah dengan 2 E2 E3 Dikalikan dengan Kos sudutnya Adalah 60 derajat Sama dengan Nah ini biar mudah ya Biar mudah Saya misalkan aja disini X nilainya Berarti sama dengan akar X kuadrat Ditambah dengan X kuadrat Ditambah dengan 2 E kali X Berarti X kuadrat Kos 60 adalah Setengah Sama dengan 3 X kuadrat Di akar Atau Sama dengan X Akar 3 Karena X tadi Adalah Kaki Per R kuadrat Maka Persamaannya Menjadi Demikian Hasil dari E23 Ini adalah Resultan Antara E23 Dan E23 Besarnya adalah Kaki Per R kuadrat Akar 3 Setelah itu Saya tentukan Nilai E1 Karena Muatan Kisatunya Ini Negatif Berarti Arah E1 Menuju Ke I1 Kemudian Kita akan Hitung Jarak R1 Di sana R1 Berapa Nah Kalau Dari ujung P Sampai Dengan Titik Ini adalah R1 Berarti Kalau Di sebelah Sini Ini adalah Setengah Dari R1 Garis biru Ini Setengah Dari R1 Ini merupakan Tinggi Sekitiga Kita Hitung Kalau Tinggi Sekitiga Kita bisa Gunakan Pitakuras Karena Di sebelah Sini Adalah R Di sebelah Sini Adalah Setengah R Kita Akan Hitung Di sini Setengah R1 Menggunakan Rumus Pitakuras Berarti Setengah R1 Sama dengan Akar Dari R Kuadrat Dikurangin Dengan Setengah R Dikuadratin Berarti Seper 4 R Kuadrat Setengah R1 Sama Dengan Ini Jadi 3 Per 4 R Kuadrat Setengah R1 Sama Dengan Kalau Di akar Berarti Setengah R Akar 3 R1 Adalah R Akar 3 Nah Kita bisa Menghitung E1 Sekarang Yaitu K Ki 1 Dibagi Dengan R1 Kuadrat Sama Dengan K Dikalikan Dengan Min Tidak Usah Dihitung 3 Akar 3 Ki Dibagi Dengan R Akar 3 Kuadrat Sama Dengan K Ki 3 Akar 3 Dibagi Dengan 3 R Kuadrat Hasilnya Adalah K Ki Akar 3 Per R Kuadrat Ternyata Sama Ya Ketika Sama Maka Kalau kita Hitung Resultan Medan Di titik P Atau EP Berarti Sama Dengan Karena Berlawanan Antara E23 Dengan E1 Disini Berlawanan Arah Saya kurangkan E23 Dikurangin Dengan E1 Karena Nilainya Sama Yaitu K Per R Kuadrat Akar 3 Dikurangin Dengan K Per R Kuadrat Akar 3 Pasti Hasilnya Juga 0 Jadi Disini Pernyataannya Benar Selanjutnya Untuk Menghitung Potensial Listrik Saya sudah Puser Lebih dahulu Ini kita Tidak Perlu Menentukan Arah Jadi Untuk Menentukan Potensial Listrik Di titik P V Di P Sama Dengan Kita Jumlahin V1 V1 Ditambah V2 Ditambah V3 Berarti Sama Dengan Kaki 1 Dibagi Dengan R1 Ditambah Dengan Kaki 2 Dibagi Dengan R2 Ditambah Dengan Kaki 3 Dibagi Dengan R3 Diketahui Tadi R1 Adalah R Akar 3 Kemudian R2 Sama Dengan R R3 Sama Dengan R Saya Masukkan Disini K I1 Adalah Min Berarti Nanti 3 Akar 3 Ki Dibagi R Akar 3 Ditambah K Ki Per K Per R Sama Dengan Ini Saya Coret Coret Berarti Tinggal Min 3 K K Per R Ditambah Dengan 2 K K Per R Ditambah Dengan K Per R Jadi 2 K Per R Sama Dengan Min K Per R Jadi Potensial R V Di titik B Tidak 0 Ini Benar Keduanya Benar Pernyataan Benar Alasannya Juga Benar Namun Tidak Berhubungan Kita Pilih Yang B Materi Selanjutnya Adalah Tentang Energi Potensial Listrik Jika 2 Buah Muatan Sejenis Atau Berlainan Jenis Didekatkan Maka Kedua Muatan Tersebut Akan Saling Tolak Menolak Atau Tarik Menarik Hal ini Menunjukkan Bahwa Kedua Muatan Tersebut Mempunyai Kemampuan Untuk Melakukan Usaha Jadi Ketika Dua Buah Muatan Sejenis Ini kan Tolak Menolak Ketika Berlainan Jenis Maka Akan Tarik Menarik Pasti Pasti Keduanya Keduanya Akan Timbul Kemampuan Untuk Melakukan Usaha Yang Berakibat Pada Perpindahan Muatan W Atau Usaha Ini dirumuskan Sama dengan Min Perubahan EP Atau Min Ki Dikalikan Dengan Perubahan Potensial Listrik W Tadi Usaha Satuannya Adalah Joule Kemudian EP Ini adalah Energi Potensial Satuannya Joule Ki Adalah Muatan Listrik Satuannya Kolom Delta V Adalah Beda Potensial Listrik Besarnya Energi Potensial Listrik Di suatu Titik Dalam Medan Dapat Dinyatakan EP Sama Dengan K Ki Satu Dikalikan Dengan Ki Dibagi Dengan R Ki Satu Dan Ki Dua Ini adalah Muatan Kemudian K Tetapan Yaitu 9 Kali 10 Pangkat 9 Newton Meter Kwadrat Per Kolom Kwadrat Kemudian R Adalah Jarak Antar Muatan Langsung Saja Kita Ke Contoh Soal Ketujuh Dari SBM PTN Tahun 2016 Tiga Buah Muatan Identik Berturut-turut A, B, Dan C Diletakkan Segaris Jarak Antara A ke B Sama Dengan Jarak B ke C Yaitu X Energi Potensial Istrik Sistem Ketiga Muatan Itu Adalah V Kemudian Muatan B Dikeluarkan Dari Sistem Ketempat Yang Sangat Jauh Pada Kejadian Itu Gaya Kolom Tidak Melakukan Usaha Sebab Gaya Kolom Total Yang Bekerja Pada Muatan B Sama Dengan Nol Selama Muatan Itu Dibawa Menjauh Dari Kedua Muatan Yang Lain Pertama Kita Bahas Dulu Untuk Pernyataannya Apakah Ini Benar Atau Tidak Jadi Mula-mula Ada Tiga Buah Muatan A B C Sebut Saja Muatannya Masing-masing B Identik Anggap Semuanya Ini Adalah Positif Jarak Antara A Dan B Ini Sama Dengan B Ke C Yaitu X Ini Mula-mula Mula-mula Berarti Kita Cari Energi Potensialnya Menggunakan Persamaan EP Ini EP Awal Sama Dengan EP Antara AP Ditambah Dengan EP Diantara BC Ditambah Dengan EP Antara AC Jadi Energi potensial Ini termasuk Dalam Besaran Skalar Juga Jadi Dalam Perhitungan Kita Tidak Perlu Menentukan Arah Langsung Seperti ini Tinggal Jujumlahin Dikatui Awal Mula Energi Potensial Sistemnya Itu Lambangnya Adalah V Seperti ini Antara A dan B Ini Saya Hitung Energi Potensialnya Berarti K Dikalikan Ki Dikalikan Ki Dibagi X Jaraknya Antara BC Juga Sama Jaraknya X Antara AC Jaraknya Adalah 2 X Samain Dulu Penyebutnya Berarti Pakainya Adalah 2X Kemudian Ini Saya Keluarkan Yang Di Depan Ini 2X Dibagi X 2 Ditambah 2X Dibagi X 2 2X Dibagi 2X 1 Seperti ini Dikeluarkan Kaki Kuadratnya Hasilnya Adalah 5 Per 2X Kaki Kuadrat Ini adalah Nilai V Potensial Awal Selanjutnya Muatan B Ini Dikeluarkan Ketempat Yang Sangat Jauh Kalau Sangat Jauh Otomatis Nanti Jaraknya Itu Panjang Karena EP Rumusnya Adalah Kaki Dibagi Dengan R Ketika R Ini Tak Hingga Maka Nilai EP Itu Akan Mencapai 0 Mendekati 0 Jadi Disini Yang akan Saya Perhitungkan Hanya A dan C Saja Jarak Antara Keduanya Adalah 2X Setelah Ini Saya Hitung Energi Potensialnya Yaitu EP Sama Dengan EP AC Saja Berarti Sama Dengan K K Dikalikan Dengan K Dibagi Dengan 2X Kalau 5 Per 2X Ini Kan V Berarti Kalau 1 per 2X Ini adalah 1 per 5 nya Ada Dik bisa Tuliskan 1 per 5 V V awal Atau Bisa Juga 0,5 V awal Ini EP Akhir EP Awalnya Adalah V Kita Hitung Usaha Usaha Adalah Minus Kenapa Ada Tanda Minus Ini Artinya Kalau Kita Memindahkan Muatan Itu Butuh Usaha Berarti Minus Itu Karena Butuh Usaha Jadi Harus Ada Notasi Negatif W Sama Dengan Ki Dikalikan Dengan Delta V Bisa Seperti Ini Atau W Sama Dengan Min Delta EP Saya Gunakan Rumus Yang Kedua Yaitu W Sama Dengan Min Delta EP Berarti Nanti EP Akhir Dikurangi Dengan EP Awal Sama Dengan Negatif EP Aksen Adalah 0,5 V Oh maaf Kalau Seperti 5 Harusnya 0,2 Saya ganti Dulu Disini Oke 0,2 0,2 V Dikurangi Dengan EP Awalnya Adalah V Sama Dengan Min 0,2 V Dikurangi V Ini Pasti Min 0,8 V Usaha Yang Dilakukan Adalah 0,8 V Jadi Pernyataan Ini Salah Kalau Tidak Melakukan Salah Karena Disini Ada Usaha Kalau Tidak Melakukan Berarti Harusnya Usahanya 0 Kan Tidak 0 Selanjutnya Kita Coba Ke Alasannya Gaya Kolom Total Yang Bekerja Pada Muatan B Sama Dengan 0 Selama Muatan Itu Di bawah Menjauh Jadi Saya Akan Hitung Gaya Ketika Muatan Itu Berada Di Antara A Dan C Dan Ketika Muatan Itu Sudah Menjauh Disini Sudah Saya Hapus Terlebih Dahulu Agar Lebih Jelas Saya mulai Tadi Ada Muatan A Kemudian B Kemudian C Ketika B Ini Berada Di antara A Dan C Maka Dia akan Mengalami Gaya Oleh Muatan Muatan A Dia ditolak Sebut F AP Kemudian Oleh C Dia juga Ditolak Sebut F BC Karena Muatannya Ini Identik Berarti Sama 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 Ki Jaraknya Sama Sama X Kesimpulannya Adalah F BC Sama Dengan F AP Ketika Dia berada Di dekat A Dan C Maka F Total Yang dirasakan B Sama Dengan F AP Dikurangi Dengan F BC Karena Nilainya Sama Malahan Di sini F Sama Dengan 0 Ketika Dia Di dekat A Dan C Ketika Si Muatan Ini Sudah Bergerak Menjauh Sebut Saja Ini kan Awalnya Dia sudah Sampai Di Sampai Di Di Sampai Maka Akan Membentuk Sudut Ini Tadi Muatan A Kemudian Di sini B Kemudian Di sini C Nah Oleh Si A Dia akan Ditolak Sebut Saja Adalah F AP Kemudian Oleh C Juga Ditolak Sebut Saja Adalah F BC Sudut Sebut Saja Kalau Di sini Teta Ini Juga Teta Karena Bertolak Belakang Maka F Total Di titik B Sama Dengan Akar Akar F AP Kuadra Ditambah Dengan F BC Kuadra Ditambah 2 F AP F BC Dikalikan Dengan Kos Teta Jadi ketika Digerakkan Semakin Menjauh Maka Gaya Totalnya Itu Tidak Sama Dengan 0 Jadi Sebabnya Di sini Salah Tadi Pernyataannya Salah Berarti Salah Dan Salah Kita Pilih Yang E Sebelum Saya Bahas Tentang Kapasitor Kita Belajar Terlebih Dahulu Tentang Bola Konduktor Berungga Dari Namanya Bola Berarti Bentuknya Kayak Bola Kemudian Konduktor Konduktor Ini Artinya Bahan Yang Bisa Mengalirkan Listrik Atau Bisa Dilalui Oleh Listrik Bisa Ambil Contoh Besi Tembaga Dan Sebagainya Kemudian Berungga Berarti Nanti Ada Rungganya Nanti Kita Akan Hitung Medan Listrik Dan Potensial Listrik Jadi Jika Sebuah Bola Konduktor Dimuati Misalkan Muatannya Positif Cara Memuatinya Dengan Digosok Ketika Digosok Terjadi Perpindahan Muatan Maka Distribusi Muatan Tersebut Akan Mengikuti Sifat Interaksi Muatan Karena Muatan Sejenis Tolak Menolak Maka Distribusi Muatan Pada Bola Konduktor Berungga Berada Di permukaan Bola Sedangkan Di dalam Bola Tidak Terdapat Muatan Oleh karena itu Besar Kuat Medan Listrik Di A A itu ada Di dalam Bola Sama dengan Nol Karena Tadi Dikatakan Di dalam Bola Ini Tidak Terdapat Muatan Selanjutnya Besarnya Medan Listrik Di B Di B Ini adalah Permukaan Bola E B Sama dengan Kaki Per R Kwadrat Di mana R B Ini adalah Jari-jari Jari-jari Bola Konduktor Kemudian Besarnya Kuat Medan Listrik Di C C Ini adalah Titik Di luar Bola E C Sama dengan Kaki Per R Kwadrat Di mana RC Adalah R R Ini lebih Besar Daripada Jari-jari Jadi Yang berbeda Sendiri Hanya Medan Yang ada Di titik A Atau Semua Titik Yang ada Di dalam Bola Selanjutnya Potensial Listrik Di sekitar Atau Di dalam Bola Konduktor Permuatan Dapat Ditentukan Dengan Cara Menganggap Muatan Bola Tersebut Berada Di pusat Bola Pada Gambar Terdapat Tiga Titik Situ Ya Masing-masing Ada Di Dalam Di Dalam Ini Titik A Kemudian Di permukaan Ini Adalah Titik B Kemudian Di Luar Ini Adalah Titik C B Besar Potensial Listrik Di A Di A Atau Di dalam Bola Kita Gunakan Kaki Per R Dimana R Adalah Jari-jari Bola Kemudian Potensial Listrik Di B Di B Sama Sama Dengan Kaki Per R Juga Jadi Kesimpulannya Adalah V A Ini Sama Dengan V B Yaitu V A Sama Dengan V B Sama Dengan Kaki Dibagi Dengan R Ini Adalah Jari-jari Bola Kemudian Besarnya Potensial Di Titik C Ini Adalah Titik Di Luar Bola Nah Untuk Mencari Potensial Di Titik C Kita Gunakan V C Sama Dengan Kaki Per R Dengan R Ini Adalah Jarak Antara Pusat Bola Jadi Antara Pusat Bola Sampai Dengan Titik C Ini Adalah R Contoh Soal Kedelapan Dari Senam PTN 2010 Ini Adalah Soal Tentang Bola Konduktor Di Sini Diketahui Ada Sebuah Bola Konduktor Berungga Berjari-jari R Dan Diberi Muatan Lisrik Plus K Maka Berikut Ini Pernyataan Yang Benar Adalah Yang Pertama Apakah Muatan Terdistribusi Secara Merata Di Permukaan Bola Ini Benar Kemudian Yang Kedua Medan Lisrik Di Dalam Bola Sama Dengan Nol Ini Juga Benar Yang Ketiga Potensial Lisrik Di Dalam Bola Adalah Tetap Sudah Tahu Bahwa Potensial Lisrik Di Semua Titik Yang Ada Di Dalam Bola Sebut Sama A Kemudian Di Permukaan Sama B Jadi Nanti Semua Titik Yang Ada Di Bola Ini Potensial Sama Dengan Potensial Di B Sama Dengan Kaki Dibagi Dengan Jari Jadi Tetap Semuanya Adalah Kaki Per R Jadi Pernyataan Yang Ketiga Ini Benar Kemudian Pernyataan Yang Keempat Muatan Terdistribusi Secara Merata Di Dalam Bola Ini Salah Karena Ini Adalah Bola Konduktor Berungga Berarti Muatannya Terdistribusi Secara Merata Di Permukaan Bola Jadi Opsi Yang Kita Pilih Adalah Yang Selanjutnya Kita Bahas Tentang Kapasitor Kapasitor Atau Kondensator Adalah Komponen Listrik Yang Digunakan Untuk Menyimpan Muatan Listrik Secara Sederhana Terdiri Dari Dua Konduktor Yang Dipisahkan Oleh Bahan Penyekat Atau Bahan Dielektrik Tiap Konduktor Disebut Keping Kapasitas Kapasitor Keping Sejajar Bergantung Pada Luas Keping Kemudian Bahan Penyekat Dan Jarak Pisah Antar Keping Sehingga C Sama Dengan K Dikalikan Dengan Epsilon A Dibagi Dengan D A Adalah Luas Lempeng Atau Pelat Atau Keping Sejajar Satuannya Adalah Meter Kuadrat Kemudian D D D Jarak Pisah Antar K K Permitivitas Relatif Bahan Penyekat Atau Konstantar Dielektrik Jadi Gunakan K Sama Dengan Satu Jika Vakum Atau Hanya Terdapat Udara Kemudian Epsilon 0 Ini adalah Tetapan Yaitu 8,5 X 10 Pangkat Min 12 C Kuadrat Newton Pangkat Min 1 Meter Pangkat Min 2 Ini adalah Permitivitas Vakum Atau Udara Jadi Ketika Kapasitor Ini Dialiri Oleh Arus Searah Maka Yang Terjadi Adalah Muatannya Akan Terperangkat Di Dalam Sini Sebagian Itu Mengalir Dan Seterusnya Sampai Kemudian Muatannya Ini Penuh Mencapai Kapasitas Maksimum Selanjutnya Kapasitor Dapat Menyimpan Muatan Dan Energi Besar Muatan Yang Tersimpan Adalah Ki Sama Dengan C Dikalikan Dengan V C Ini Adalah Kapasitas Kapasitor Kemudian V Adalah Beda Potensial Antara Dua Keping Sejajar Satuannya Adalah Volt Kemudian Disini Energi Yang Tersimpan Bisa Dicari Menggunakan Tiga Jarak Jadi Rumus Dasarnya Adalah V Ini Sama Dengan Setengah Ki Dikalikan V Jadi Bisa Ingat Yang Itu Saja Kemudian Untuk Rumus Yang Kedua Dan Ketiga Kita Bisa Turunkan Dari Persamaan Ki Disini Ki Ini Kan C Dikalikan V Jadi Karena W Rumus Dasarnya Adalah Setengah Ki Dikalikan V Ketika Ki Ini Kita Ganti Menggunakan C Dikalikan V Maka W Akan Sama Dengan Setengah CV Kuadrat Kemudian Yang Ketiga Rumusnya Bisa Pakai Setengah Ki Kuadrat Per C Ini Dapatnya Dari Rumus Dasarnya V Sama Dengan Setengah Ki Dikalikan V V Yang Diganti V Itu Sama Dengan Ki Dibagi Dengan C Berarti Sama Dengan Setengah Ki Kuadrat Per C V Ini Adalah Energi Yang Tersimpan Dalam Kapasitor Satuannya Adalah Joule Ki Tadi Adalah Muatan Yang Tersimpan Dalam Kapasitor Satuannya Adalah Kolom Kapasitor Ini Bisa Tersusun Secara Seri Dan Juga Paralel Untuk Rangkaian Seri Kapasitas Totalnya Kita Gunakan Rumus Seper C Seri Sama Dengan Seper C1 Ditambah Dengan Seper C2 Ditambah Dengan Seper C3 Kemudian Sifat Sifat Dari Rangkaian Seri Adalah Ki Sama Jadi Ki Sama Dengan Ki Sama Dengan Ki Sama Dengan Ki Total Trik Praktisnya Adalah Carry Maksudnya Ki Sama Untuk Rangkaian Seri Kemudian V Total V Ini Berbeda Jadi V 1 Beda Atau Tidak Sama Yang Samanya Ki V Beda Kalau C Beda Nanti V1 Ditambah Dengan V2 Ditambah Dengan V3 Ini Akan Sama Dengan V Total Lanjut Ke Rangkaian Paralel C Total Bisa Dihitung Dengan Menjumlahkan C1 Ditambah Dengan C2 Ditambah Dengan C3 Disini Sifat Dari Rangkaian Paralel Adalah V Sama Jadi V1 Sama Dengan V2 Sama Dengan V3 Sama Dengan V Total Adik Bisa Gunakan Trik Praktis Paralel Jadi Ada Carry Sama Paralel Paralel Ini Maksudnya V Sama Untuk Rangkaian Paralel Jadi Sekali lagi Carry Dan Paralel Seri Kinya Sama Paralel Paralel Sama Untuk Rangkaian Paralel Ki Ini adalah Penjumlahan Antara Ki1 Ki2 Dan Ki3 Jadi Ki1 Bisa Tidak Sama Dengan Ki2 Tidak Sama Dengan Ki3 Ketika Nanti C Beda Contoh Soal Kesembilan Dari UM UGM Tahun 2017 Terdapat Tiga Kapasitor Yaitu 40 Mikrofarad 60 Mikrofarad Dan 120 Mikrofarad Yang akan Disusun Sedemikian Rupa Sehingga Menghasilkan Resultan Kapasitansi Sebesar 80 Mikrofarad Susunan Yang benar Adalah Jadi Kita harus Hitung Satu Per satu Kita Mulai Saja Dari Yang Ini Adalah Rangkaian Seri Untuk Menghitung Rangkaian Seri Kapasitas Penggantinya Kita gunakan Sepert C Total Sama Dengan Sepert 40 Ditambah Dengan Sepert 60 Ditambah Dengan Sepert 120 Sama Penyebutnya Saya gunakan 120 Dibagi 4 Berarti 3 Dibagi 62 Ini Dibagi 121 Berarti Disini 6 Per 120 C Total Sama Dengan 120 Dibagi Dengan 6 Sama Dengan 20 Mikro Farad Berarti Bukan Dibagi Kita Coba Yang B Yang B Ini Mula-mula Kita Sederhanakan Terlebih Dahulu 6 Dan 120 Ini Merupakan Rangkaian Seri Jadi Saya Tung Dibagi 1 C Seri Sama Dengan 1 Per 60 Ditambah Dengan 1 Per 120 Sama Yang Penyebutnya 120 Yang Di sebelah Sini Berarti Dibagi 62 Dibagi 121 3 Per 120 Berarti C Seri Sama Dengan 120 Dibagi Dengan 3 Hasilnya Adalah 40 Mikro Farad Kemudian Rangkaiannya Akan Menjadi Demikian Jadi Tinggal 2 Kapasitor Saja Yang Atas Masih 40 Mikro Farad Yang Bawah Adalah 40 Mikro Farad Karena 40 Dan 40 Ini Merupakan Rangkaian Paralel Maka C Total Saya Jumlahkan Menjadi 40 Ditambah Dengan 40 Sama Dengan 80 Mikro Farad Jadi Jawabannya Adalah Yang B Namun Saya Coba Selesaikan Untuk Rangkaian Pada Opsi C D Dan E Gambar Yang C Mula Kita Sederhanakan Terlebih Dahulu 40 Dan 120 Mikro Farad Ini Merupakan Rangkaian Seri Jadi Saya Gunakan Seper C Seri Sama Dengan Seper 40 Ditambah Dengan Seper 120 Samakan Penyebutnya Saya Pakai 120 Dibagi 43 Ditambah 1 Berarti C Seri Sama Dengan 120 Dibagi 4 Hasilnya Adalah 30 Mikro Farad Kemudian Rakaiannya Setelah Disederhanakan Akan Menjadi Seperti Ini Ini Merupakan Rangkaian Paralel Yang Terdiri Dari 60 Mikro Farad Dan 30 Mikro Farad Sehingga C Total Karena Paralel Tinggal Kita Jumlakan 60 Ditambah Dengan 30 Mikro Farad Hasilnya Adalah 90 Mikro Farad Kemudian Untuk Gambar Yang D Sama Dengan Gambar Yang C Tadi Kita Sederhanakan Terlebih Dahulu Rangkaian Serinya Gunakan Seper C Seri Sama Dengan Seper 40 Ditambah Dengan Seper 60 Sama Kan Penyebutnya Disini Saya Pakai 120 Dibagi 43 Dibagi 62 Jadi C Seri Sama Dengan 120 Dibagi Dengan 5 Sama Dengan 24 Mikro Farad Kemudian Rangkaiannya Setelah Disedaranakan Akan Menjadi Demikian Ini Merupakan Rangkaian Paralel Terdiri Dari 120 Mikro Farad Dan 24 Mikro Farad Kemudian C Total Tinggal Jumlahkan Yaitu 120 Ditambah Dengan 24 Sama Dengan 144 Mikro Farad Terakhir Gambar Yang E Ini Merupakan Rangkaian Paralel Jadi Tinggal Jumlahkan Saja C Total Sama Dengan 40 Ditambah Dengan 60 Ditambah Dengan 120 Hasilnya Adalah 220 Mikro Farad Selanjutnya Contoh Soal Ke Sepuluh Dari UM UGM Tahun 2016 Dua Buah Kapasitor Identik Mula-mula Belum Bermuatan Akan Dihubungkan Dengan Baterai Bila Hanya Satu Mula-mula Hanya Satu Kapasitor Saja Yang Dihubungkan Dengan Baterai 10 Volt Energi Yang Tersimpan Dalam Kapasitor Itu Adalah U Berapa Energi Yang Tersimpan Jika Dua Kapasitor Dihubungkan Secara Seri Jadi Di sini Diketahui Awal-mula Hanya Terdapat Satu Kapasitor Saja Namun Setelah Itu Ada Dua Kapasitor Yang Dihubungkan Secara Seri Kita Cari Dulu Seper C2 Karena Seri Saya Gabungkan Menjadi Seper C Ditambah Dengan Seper C Jadi Saya Cari Kapasitor Penggantinya Sama Dengan Menyebutnya Berarti Tinggal Ditambahin Satu Ditambah Dengan Satu Hasilnya Dua Per C Jadi C2 Sama Dengan C Per 2 Kemudian Tegangannya Sama Yaitu 10 Volt Yang Ini Juga 10 Volt Ada Tiga Rumus Untuk Mencari Energi Ada Tiga Rumus Yaitu Bisa Gunakan Setengah Ki Dikalikan V Atau W Sama Dengan Setengah Ki Kuadrat Per C Atau CV Kuadrat Kita Gunakan Rumus Sesuai Yang Diketahui Variable Di sini Karena Yang Diketahui Adalah C Dan V Maka Kita Gunakan Rumus Yang Ada C Dan V Di sini Yang Ada C Dan V Adalah Rumus Yang Terakhir Kita Gunakan Perbandingan Jadi Tadi Diketahui Bahwa U Ini Adalah Energi Pada Kapasitor Pertama Yang Ditanyakan Adalah Energi Pada Kapasitor Kedua Yaitu Kapasitor Yang Dihubungkan Secara Seri Jadi Saya Gunakan Perbandingan Di sini W2 Per W1 Sama Dengan Setengah C2 V2 Kuadrat Per Setengah C1 V1 Kuadrat Karena V-nya Sama Saya Coret Saja Di sini V-nya Juga Saya Coret Kemudian W1 Tadi U C2 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 C Jadi W2 Sama Dengan Setengah Dari U Opsi Yang Sesuai Adalah Yang D Oke Ini Sudah Selesai Materi Dan Contoh Soalnya Mari Kita Lanjutkan Kelatihan Soalnya Semangat Sama 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 K Sama Sama Terima kasih.